Intro Beberapa waktu lalu sempat viral video seorang wanita yang berteriak kata-kata seharga Anies Baswedan saat dipaklaran debat ketiga calon presiden pada minggu 7 Januari 2024. Terkait dengan hal ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengaku bahwa wanita tersebut masuk arena debat memakai undangan dari KPU. Anggota KPU pun mengungkap nasib dari wanita yang sudah mengupati Anies tersebut. Dikutip dari kompas.com, hal ini diungkapkan oleh anggota KPU RI Agus Melas pada Rabu 10 Januari. Ia mengatakan wanita tersebut berada di kursi undangan tamu, sehingga wanita itu merupakan undangan dari KPU untuk menghadiri debat. Hingga saat ini KPU mengaku masih belum mengetahui identitas dari perempuan yang mengaku tamu undangan Pak Hashim itu. Meski begitu, Melas menyebut tindakan wanita itu sudah ditindak langsung di lokasi. Sebab tindakan perempuan tersebut dapat dianggap sebagai kebencian dan menjatuhkan seseorang. Wanita itu langsung diminta berpindah tempat karena kelakuannya tersebut. Namun setelah judah iklan, perempuan itu sudah tak duduk di sana. Diketahui sebelumnya, dalam video yang beredar, wanita tersebut meneriaknya Anies secara terang-terangan dengan menggunakan kata kasar. Sosok yang meneriaknya Anies tersebut terlihat dalam barisan pendukung pasangan Prabu Gibran. Dalam video lain, panitia terlihat menghampiri wanita tersebut. Seakan tak terima, wanita itu justru mengklaim bahwa dirinya mendapatkan undangan dari Hashim. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.